Ratusan WNI yang diobservasi risiko virus corona usai dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok bersiap dipulangkan pemerintah karena karantina di Natuna telah selesai. Informasi selengkapnya akan segera disampaikan reporter Widya Agita dan Juru Kamera Hadir Rivellino langsung dari Natuna ke Pulau Adria. Widya, seperti apa persiapan ke pulangan ke-238 warga negara Indonesia yang telah selesai diobservasi di Natuna? Seperti apa, Widya? Ya, Patricia dan juga Pemirsa, kami saat ini sudah berada di lapangan udara Raden Sajat, Natuna, ke Pulauan Riau dan selama lebih kurang 14 hari melalui tahap observasi dari 238 warga negara Indonesia yang sebelumnya beraktivitas di Wuhan Provinsi Hubei, China ini rencananya hari ini akan direncanakan akan pulang ke kampung mereka masing-masing, di daerahnya masing-masing dan rencananya mereka ini akan dipulangkan melalui Jakarta atau akan mendarat nantinya di Bandara Halim Perdana Kusuma dan dapat dilihat Patricia di belakang saya bahwasannya di lapangan udara Raden Sajat, Natuna, Kepulauan Riau ini sudah diramaikan oleh masyarakat asli dari Natuna, Kepulauan Riau yang nantinya akan melakukan sedikit acara untuk pelepasan 283 warga negara yang sudah lebih kurang selama 14 hari ini melalui masa observasi di Natuna, Kepulauan Riau ini dan disini nanti beberapa warga ini dengan sangat meriah sekali akan melakukan pelepasan, dapat dilihat kemeriahannya dan nantinya rencananya mereka ini akan diterbangkan dari lapangan udara Raden Sajat ini sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dan kemungkinan nantinya akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan tentunya untuk jadwal penerbangan ini pun mengikuti keadaan dan juga cuaca di Natuna dan juga nantinya sebelum berangkat ini akan dilakukan prosedur dari sejumlah warga ya warga negara Indonesia ini nantinya akan melakukan cek kesehatan terakhir jadi ketika mereka sampai di Jakarta tidak ada lagi proses cek kesehatan dan untuk keberangkatan ini pun dari langsung dijemput oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajiri Effendi dan juga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan juga Kepala Badan Nasional Penanggulanan Bencana Doni Monardo dan memang dapat dilihat bahwasannya nanti mereka ini akan diterbangkan dari Natuna Kepulauan Riau ini lewat penerbangan khusus atau dengan tiga pesawat dari TNI Angkatan Udara dan nantinya ketika mereka sampai di Jakarta mereka juga akan disambut oleh pemerintah dan juga nantinya akan disambut oleh Komisi 9 DPR RI Patricia ya Widya artinya sesampainya mereka di Jakarta mereka akan disambut oleh pemerintah kita seperti itu lalu informasinya apakah mereka juga akan langsung diserahkan kepada pemerintah daerah yang juga sudah stand by di Jakarta atau mungkin ada prosesi-prosesi ataupun pemeriksaan sebelumnya sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah seperti apa Widya? ya Widya seperti apa informasi terkait dengan sesampainya para warga negara Indonesia ini di Jakarta apakah mereka akan langsung diserahkan kepada pemerintah masing-masing dalam hal ini pemerintah daerah ataukah mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah seperti apa Widya? ya Patricia dan juga pemirsa memang kita ketahui bahwasannya dari 238 warga negara Indonesia yang diobservasi di Natuna Kepulauan Riau ini berasal dari 29 provinsi di Indonesia dan yang paling banyak ini ada dari Jawa Timur ya ini sekitar 65 orang kemudian juga ada yang dari Kalimantan Utara sebanyak 21 orang dan juga ada dari Sulawesi Selatan sebanyak 17 orang dan juga beberapa daerah yang ada di Indonesia dan ketika mereka diberangkatkan dari Natuna Kepulauan Riau menuju ke Bandara Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta ini mereka akan diberangkatkan dengan penerbangan khusus dan juga tiga pesawat dari TNI Angkatan Udara namun ketika mereka nantinya akan berangkat dari Jakarta menuju ke daerah masing-masing ini akan menggunakan penerbangan komersil dan nantinya ini akan secara gratis disediakan oleh pemerintah dan juga akan ditanggung oleh negara untuk kepulangan mereka ke daerah masing-masing dan dari Menteri Kesehatan juga tadi menyebutkan bahwasannya sudah mempersiapkan tiket kepulangan mereka dari Jakarta menuju ke daerah masing-masing dan juga nantinya keluarga tidak perlu menjemput ke Jakarta dan hanya perlu menunggu di Bandara Udara masing-masing daerah dan juga nantinya ini dan dari pemerintah sendiri menegaskan bahwasannya memang warga negara Indonesia dari 238 ini bebas kondisinya sehat dan juga mereka terbebas dari virus corona jadi memang tidak perlu masyarakat dihimbau tidak perlu khawatir akan kepulangan dari warga negara ini karena memang mereka selama di Hubei atau di Wuhan ini aktivitasnya bekerja kemudian juga ada yang berkeluarga dan juga ada yang mengambil pendidikan di sana dan dari 238 warga yang sudah diobservasi ini 158 orang diantaranya adalah perempuan kemudian 80 orang adalah laki-laki kemudian juga yang paling muda ini ada 5 tahun usianya kemudian juga yang paling tua adalah 64 tahun dan khususnya nanti yang akan beraktifitas di Jakarta atau yang akan pulang ke Jakarta ini ada sekitar 12 orang dan nantinya beberapa diantaranya mereka akan dijemput oleh keluarganya dan juga nanti mereka ada juga yang akan beraktifitas atau pulang dengan transportasi umum dan juga ditekankan kembali bahwasannya masyarakat tidak perlu khawatir dengan kepulangan warga negara Indonesia yang selama ini beraktifitas di Wuhan karena memang selama di Natuna Kepulauan Riau ini lebih kurang selama 14 hari mereka diobservasi dan juga dan juga observasi ini juga tentunya melalui tahapan prosedur internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO Patricia ya Widya kami masih akan terus mengupdate informasi langsung dari Anda di Natuna